Saudara, Tilkada DKI Jakarta menjadi fokus karya-karya saya pada tengah waktu itu. Melalui kompasian, Youtube, Blogspot, maupun media lainnya, saya tuangkan pikiran-pikiran saya terkait dengan Tilkada DKI Jakarta. Tidak heran, karena mungkin berkeberanan, Facebook saya harus 7 kali saya ganti karena di retas. Juga, kompasiana mendapat keguran dari pihak wajib. Sedangkan, di Youtube, banyak di-report. Sehingga pada akhirnya, Youtube yang dibangun sudah 15 tahun harus ditutup karena report-report yang tidak bertanggung jawab. Karena fokus, saya jadi memahami bagaimana dinamika penarikan Anis sebagai calon dari Gerindra. Kita tahu, saat itu Anis didekati oleh Sandi dengan diskusi-dikusi panjang. Nah, pada akhirnya, Anis Baswedan dicalonkan oleh Gerindra. Tetapi, bukan Gerindra penentu pengenangannya. Masih banyak komponen-komponen umat yang mendukung ataupun sebagai peran utama Anis menjadi gubernur TKI Jakarta. Oleh karenanya, ketika saat ini diriputkan kembali pencalonan Anis Baswedan itu, maka menurut saya, sebaiknya Gerindra jangan diberi hati meroboh rempeloh. Gerindra sudah diuntungkan saat merakut Anis, saat Anis mau jadi calon gubernurnya. Nah, sekarang Anis sudah menjadi tokoh nasional yang diharapkan, termasuk oleh saya, karena Anislah satu-satunya yang menurut saya memiliki kriteria holistik dalam membangun. Nah, kriteria holistik inilah yang sangat penting dalam konstelasi permasalahan dunia saat ini. Dunia saat ini tidak cukup dengan kemampuan berpikir linear, juga tidak cukup dengan kemampuan berpikir lateral atau kreatif. Karena dunia semakin rumit dan memerlukan orang-orang yang memiliki karakter holistik, dan Anislah satu-satunya. Oleh karena itu, ketika Anis mau 2024 ini, di mana Anis sudah ditalontan oleh partai-partai pengusungnya, maka Gerindra segera merupakan Anis. Karena Anis telah memberikan hati dan itu berbuah manis bagi Gerindra CKI. Dan Gerindra dan Anis prihati, jangan merobohkan pelok. Sementian pendapat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!